Selamat datang di podcast selepas senja Yang udah biasa nongkrong disini Udah biasa dengerin podcast selepas senja Dan salam kenal untuk kalian juga Yang baru aja mungkin nemuin podcast ini Dan salam kenal sama gue Apa kabar semuanya? Gimana libur lebarannya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat Tanpa kekurangan satu apapun Juga keluarga kalian pokoknya semua dalam keadaan Baik-baik aja ya Jangan ada yang misalnya bawa penyakit Ataupun apalah pokoknya Semoga lah kita semuanya Terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit Dari kesusahan, kesulitan Gue hari ini pengen ngomongin masalah Karena ini baru terjadi Jadi temen gue Salah satu temen gue Itu bikin satu konten Dimana kontennya juga bagus gitu ya Mengenai Dia tuh lebih banyak Apa ya Ngobrolin masalah penyakit gitu ya Apa penyebabnya Dan lain sebagainya Dan dia juga aktif Dia punya komunitas gitu ya Komunitas yang dimana Tempat dia men-share knowledge-nya dia Mengenai penyakit yang Apa ya Yang biasanya dihadapi gitu loh Di Mungkin Lebih fokusnya ke Sebenarnya sih Kalau penyakit general ya Mau gender itu kan Apa namanya Nggak terpatok sama itu Tetapi kebanyakan Memang di komunitasnya Ibu-ibu Ataupun Wanita yang sudah Mulai Dewasa Wanita yang mulai dewasa Ya pokoknya Jadi dia tuh Gue lihat Dia tuh lagi Kesel gitu Kesel karena Ya namanya Di saat komunitas kita Makin berkembang Makin berkembang Makin berkembang Biasanya Ada muncul tuh Orang-orang yang Bikin gregetan Ya kan Biasanya di saat kita Lingkungannya Lingkarannya Gitu ya Masih 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 sedikit Masih Masih Sempit lah Itu kita Lebih ter 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 Filter Ter Filter gitu loh Orang-orang yang kesana Biasanya Ataupun orang-orang yang mau dengerin Orang-orang yang mau Apa namanya Mau deket juga Itu biasanya yang memang tertarik Dan emang tertarik dengan Orang yang ngomongin Topiknya Dan lain sebagainya Tapi di saat Lingkaran ini semakin besar Termasuk juga misalnya kita Kalau di pertemanan Hampir sama kan Kayak begitu Dimana kalau kita misalnya Di tempat Teman-teman kita yang segroup Atau segeng Itu kan orang-orang yang udah ter Filter Yang udah Apa ya Ya pokoknya gue udah hopeng banget deh Sama dia gitu kan Makanya kita Bisa Kayak sejiwa Ngomongin apa Nyambung Terus Rata-rata Udah Saling Mengenali Karakteristik Masing-masing Dan Cocok Makanya jadi teman se-geng Teman se-group Tapi begitu Misalnya dilebarin lagi Komunitasnya Lingkungannya Lingkarannya Kita mulai ngeliat Ataupun bertemu Ataupun berinteraksi Dengan orang-orang Yang Beda karakternya Yang kurang juga Mengerti kita Dan kita juga Nggak mengerti mereka Orang yang Masing-masing orang kan punya ego Punya ego Dan masing-masing orang Kadang-kadang Ya ada yang bisa mengontrol Yang bisa Apa ya Nge-balance dirinya dia Saat dia berinteraksi Sama orang Dalam kehidupan sosialnya Tapi ada juga yang Ya apalagi zaman sekarang Banyak banget gitu loh Orang yang pokoknya Gue 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 Me first Gue denger dari Dari Bokap Nya laki gue dulu ya Sekarang Apa ya Budaya Me first itu Yang perlu kita Apa ya Perhatikan gitu Karena ya Termasuk orang-orang Yang nggak bisa ngantri Orang-orang yang Selalu nyerobot Orang-orang yang Selalu pengen Gue yang diperhatiin Gue yang paling susah Gue yang paling butuh Bantuan Gue yang paling Wah gue 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 Dan banyak loh Orang-orang yang Kayak begitu sekarang Di Apa ya Kalau misalnya Mau dibandingkan Dengan orang yang Bisa Bukannya selalu Memprioritaskan Tetapi Tahu kepentingan Mana Yang harus Dimajuin Ataupun Kepentingan Mana yang harus Di Di Apa ya Diutamakan Terlebih dahulu Dan punya Kecenderungan Biasanya orang Mengutamakan Kepentingan Pribadinya Dahulu Peduli Orang lain Gitu loh Nah Dia Lagi habis Ngomel-ngomel Gue liat habis Ngomel-ngomel Dikarenakan Di saat Orang-orang yang Mulai Mendengarkan dia Ataupun Melihat dia Ataupun Masuk ke dalam Komunitasnya Semakin besar Ada kan Orang-orang Nah ini nih Masalah orang-orang Yang tidak Mau belajar Tidak mau Mencari informasi Tidak mau Enggak mau repot Maunya yang cepat Kembali lagi Ke budaya Mi first Itu kan Mi first Pokoknya Gue butuh Sekarang Gue Dan lo harus Bantu gue Lo harus Perhatiin gue Lo harus Kasih tau gue Tapi Kadang-kadang Ada orang-orang Yang Padahal Itu adalah Untuk kepentingannya Dia sendiri Itu adalah Untuk Di bidang Kesehatannya Dia sendiri Dia mungkin Sedang lagi Punya penyakit Ataupun mungkin Itu adalah Orang yang Dekat dengan dia Orang yang dia sayangin Yang punya Masalah Dengan Penyakit tersebut Dimana dia Berusaha Untuk mencari tau Apa sih Penyebabnya Ataupun dia ingin Mencegah Mencegah Kadang-kadang Ada orang Yang bertanya Hal itu Karena ingin Mencegah Satu Jangan sampai Kejadian Jadi gue Apa namanya Gue cegah aja Apa sih Yang gak boleh Atau apa sih Yang harus dihindari Ada dua Mungkin dia Merasakan Gejala-gejala Gejala penyakit Penyakitnya Yang Adalah Pasti ada Keluhan-keluhan Gitu ya Dan dia Mau tau Yang ketiga Adalah Dia sudah punya Penyakit itu Gitu Jadi Dia mungkin Mau mengeliminasi Hal-hal Yang memang Bisa membantu Dia untuk Get rid From this Disease Gitu kan Ada orang Yang Saat dia Mulai Merasakan Gejala Ataupun Dia mungkin Punya Satu Ketakutan Akan Satu Masalah Dia akan Mencari Gue Hampir Kayak Gitu Gitu ya Gue sih Tapi lebih Gue cari dulu Kalau misalnya Gue kurang Puas Baru gue cari Orang yang Memang Bener-bener Kompeten Ataupun Bener-bener Menguasai Hal tersebut Atau Orang yang Pernah Mengalami Gangguan Masalah Yang Mungkin Kira-kira Kurang lebih Sama Kayak gue Ada orang Yang Ya ini Seperti orang Yang dihadapi Sama si temen Gue ini Yang gak Mau repot Gak Mau Bahkan Mencari Tau Sebel kan Kalau gue sih Sebel ya Ngeliat orang Yang Lu bisa Menanya Lewat Internet Kepada Seseorang Mengenai Satu hal Tapi Lu gak bisa Mencari dulu Informasi Yang bisa Lu Dapetin Semaksimal Mungkin Sehingga Lu bisa Lebih Dalam Ataupun Lebih Banyak Ataupun Lebih Jelas Ngedapetinnya Ataupun Misalnya Ada hal Yang Lu kurang Yakin Sehingga Bisa Dijelasin Lebih Mendetil Gitu ya Ataupun Lebih Luas Lagi Dijelasin Sehingga Lebih Ngerti Lagi Banyak Kejadian Kayak Begini Gue Kadang-kadang Gak Nemuin Cuman Orang Dewasa Aja Kadang-kadang Orang Yang Masih Muda Masih Sekolah Masih Kuliah Dimana Sebenarnya Anak Gue Aja Yang Masih SMP Dia Kalau Nggak Perlu Bahkan Kadang-kadang Dia Punya Kecenderungan Gue cari Dulu Jalan Keluar Dari Masalah Yang Gue Punya Kalau Kalau Gue Ada Mentok Baru Gue Pergi Ke Bokap Gue Ata Nyokap Gue Karena Dia Kan Sekarang Lagi Banyak Belajar Desain Belajar Gambar Belajar Pake Apalah Aplikasi Apa Which is Itu adalah Keahlian Bokap Dan Waktu Dia Di Instalin Apa Pen Tablet Dan Sebagainya Gitu Ya Itu Dia Hampir Hampir Sedikit Sekali Mempertanyakan Hal-hal Itu Kepada Laki Gue Dan Kita Yang Kamu Kalau Misalnya Nggak Ngerti Kamu Harus Tanya Loh Biar Kita Bisa Jelasin Biar Kita Bisa Bantu Tapi Mungkin Dikarenakan Gue Juga Mengajarkan Ke Dia Dan Abangnya Kalau Emang Lo Bisa Cari Dulu Di Internet Internet Itu Luas Ada Kadang-kadang Di Apa Ya Di Di Google Ada Sekarang Banyak Youtube Yang Mungkin Lebih Ke Visual Dan Apa Ya Bisa Buat Orang-orang Kadang-kadang Ada Orang Yang Senang Membaca Ada Orang Yang Lebih Gampang Menangkap Di Saat Dia Melihat Sesuatu Ataupun Mendengar Sesuatu Gue Salah Satu Yang Mendengar Sesuatu Jadi Gue Dulu Kadang-kadang Gue Rekam Kalau Gue Lagi Kuliah Dan Waktu Gue Belajarlah Belajar Sesuatu Itu Gue Lebih Punya Kecenderungan Ataupun Lebih Mudah Pokoknya Untuk Gue Terima Di Saat Gue Mendengar Dibanding Gue Membaca Karena Kalau Gue Membaca Gue Lebih Apa Ya Kadang-kadang Cepat Lewat Cepat Keapus Dari Memori Gue Sehingga Gue Biasanya Dulu Supaya Bisa Menghafal Lebih Apa ya Lebih 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 Mempel Lagi Di Memori Gue Biasanya Abis Gue Baca Gue Tulis Dan Itu Yang Sekarang Gue Ajarin Juga Ke Generasi Setelah Gue Kalau Lu Kena Sama Hal-hal Apalan Karena Dua-duanya Kebetulan Gak Doyan Hal-apalan Jadi Gue Ngajarin Hal tersebut Sama Mereka Caranya Adalah Lu tulis Ulang Dengan Mungkin Kata-kata Yang lebih Simple Kata-kata Yang lebih Sederhana Yang Mungkin To the point Karena Kadang-kadang Kalau kita Ngeliat Buku-buku Pelajaran Mereka Sering Ngejelasin Padahal Intinya Cuma Misalnya Satu baris Tapi Ngejelasinnya Sedemikian rupa Sehingga Itu Bikin Bikin Orang Jadi Satu Males Yang Pasti Nggak Paling segitu Panjangnya Yang Kedua Jadi Apa ya Jadi Kayak Lost Buat Orang-orang Yang mungkin Kurang bisa Menangkap Satu Kesimpulan Nah itu Yang gue Ajarin Dan itu Udah dari Bahkan Dari SD Gue Udah Ngajarin Anak Gue Untuk Menulis Ulang Karena Biasanya Sesuatu Yang kita Tulis Itu Ya Masuk Kedalam Apa ya Memori Dan Apa ya Kayak Subconscious Gitu loh Pokoknya hal-hal Seperti itu Yang membuat kita Bisa lebih mudah Di saat kita Menemui Pertanyaan Mengenai hal tersebut Bahkan Itu bisa Nempel Lebih lama Karena Gue Itu Karena hal-hal Yang gue Lakuin Di saat Gue Menulis Itu Membuat Itu Memori Gue Kayak Ngejeplak Gitu loh Gak Sahu Make sense Gak Tapi ya Itu Jadi Mereka Dari Usia Dini Itu Gue Ajarin Untuk Kalau Lu Usaha Dulu Baru Kalau Lu Mentok Cari Pertolongan Cari Atau Tanya Sama Orang Lain Dan Jangan Malu Bertanya Tapi Kalau Misalnya Lu Belum Mencoba Lu Belum Mencari Tahu Lu Belum Usaha Lu Belum Apa Ya Memberikan Satu Apa Ya Satu Usaha Satu Usaha Dalam Masalah Lu Ya Jangan Jangan Langsung Nanya Karena Kadang Kadang Lu Bisa Menemukan Jawaban Lu Saat Lu Mencari Itu Dan Bahkan Lu Bisa Mendapatkan Hal Hal Lain Pelajaran Lain Pengetahuan Lain Informasi Lain Tapi Ada Orang Orang Yang Ternyata Walaupun Mereka Sudah Dewasa Mereka Gue Lain Dari Dari Tadi Tadi Gue Tidak Ngomong Bukan Tidak Mempromosikan Dia Karena Memang Dia Tidak Mau Gitu Ya Nah Jadi Dia Menanyakan Hal Tersebut Padahal teman gue ini sudah membuat Satu penjelasan yang sangat gamblang Informasi yang sangat lengkap Mengenai pertanyaan yang dia tanyain Dan dia me-encourage orang itu dong Coba deh, lu udah nonton belum? Atau lu udah baca belum? Di tulisan gue yang ini Di notes gue yang ini Ataupun lu udah liat belum? Hal yang gue jelaskan Mengenai pertanyaan yang lu tanyain Dia Dan gue tuh sampai yang Gue ngerti sekali perasaan teman gue Karena orang ini tuh bener-bener Ah capek, ah lama nontonnya Durasinya kepanjangan Lu kalau jadi orang yang lagi ditanyain Terus lu udah pernah ngomong panjang lebar Ada satu individu datang ke lu Mempertanyakan hal yang udah lu jelasin berkali-kali Melalui tulisan, melalui visual, melalui video Melalui segala macam Terus dia jawab seperti itu Pengen lu gigit gak sih sebenarnya? Gue dengerin Gue walaupun dengan tenang gitu ya Gue dengerin juga Iya sih Gemes Karena Gue juga sering Menerima Ataupun menghadapi orang-orang Semacam ini Kayak lo beberapa dari kalian Mungkin tau Gue juga baca Tarot dimana Banyak orang menemui masalah Dan ingin berkonsultasi Mencari Ya membantu Mencari solusi Ataupun healing gitu ya Dan banyak hal-hal yang terjadi More or less Kayak begini Dimana orang Mengetahui ada masalah Tapi dia begitu malasnya Makanya inget gak Kalau misalnya ada kata-kata Gak ada orang yang bodoh Gak ada orang yang Gak bisa Melakukan sesuatu Adanya hanya orang malas Karena kalau dia malas Dia malas belajar Dia malas mencoba Dia malas berusaha Dia malas satian Dan lain sebagainya Dan itulah yang jadi Penghalang dan penghambat Juga masalah Di dalam hidupnya dia Nah balik lagi Ke Tadi masalah teman gue Akhirnya Dia ngomong ya Kalau misalnya lo gak Gak suka Dengan apa yang Lo dengar dari gue Ataupun apa yang gue tuliskan Ya lo cari aja Itu ada kok Di Banyak kok Banyak-banyak sekali Penjelasan mengenai hal tersebut Di Youtube Ada juga mungkin Orang yang bikin-bikin blog Ya Mengenai hal Sekarang apa sih Yang gak bisa dicari di Google Iya kan Banyak lah Gitu loh Orang tuh Sekian banyaknya orang Yang memberikan banyak informasi Dan itu semua bisa lo akses Dan dia bukanlah orang yang Tidak bisa Mengakses itu Karena Ya dari dia menghubungi Dia bertanya Itu dia punya koneksi Koneksi internet Gitu loh Dia punya koneksi internet Dan dijelaskannya juga Bukan dalam bahasa Urdu Dijelaskannya dalam bahasa Indonesia Untuk menonton Satu hal yang hanya beberapa menit Maksudnya 15 menit Gak mau Gitu kan Disuruh baca buku Gak mau Dia tertulis bener-bener Gue gak mau Susah banget Males Kelamaan Itu adalah hal-hal yang dikeluarkan oleh dia Now You wonder Kenapa dia Sampai punya masalah Itu sama terjadi Banyak ya Orang yang datang ke gue Gue gak ngerti deh Kadang-kadang karena gini Gue membatasi Di dalam pekerjaan gue Di dalam dunia Pertarotan Gitu ya Atau Perastrologian Mengenai waktu orang Berkonsultasi Terutama Orang-orang yang hanya Pengen gampang Pengen cepat Pengen Dapat solusi Yang Instant Karena apa Karena ini kan Masalah emosi Masalah hubungan Masalah hidup In general Dalam beberapa bidang Maksud gue Gue jelasin ini tuh Karena Apa ya Banyak orang Menghadapi masalah Dan pengennya Orang lain yang Menyelesaikan Ataupun mencarikan Solusi itu Sama buat dia Padahal dia sendiri Sudah sangat mengerti Masalahnya apa Sekarang contoh Ada orang Datang ke gue Mengeluhkan Dia berhubungan Dengan seseorang Diporotin abis Dianya kerja Di luar Indonesia Tiap bulan Dia harus ngirim uang Ini masih pacaran Ini masih pacaran Ya Dan ini Kamu tahu gak Cie Kamu Gue tuh setiap kali Ngomong kamu tuh Jadi yang Jie Dan ini Lo tahu gak Ini gak Cuman satu Case loh Gue ketemu Case ini Dalam beberapa Tahun Gue Menggeluti Dunia ini Gitu ya Itu Gak bisa Dihitung jari Kejadian Kejadian Semacam ini Dimana Kamu punya Hubungan Dengan orang Dan kamu Dipergunakan Dan kamu Disakiti Dan kamu Disiasiakan Itu gak Cuman satu Case yang Seperti itu Bahkan Ada yang Lebih parah lagi Ada yang Lebih Gila lagi Ada yang Sampai Dianya pengen Bunuh diri Ada yang Dianya sampai Wow Udah sampai Mau gila lah Segala macem Dan Ini Kembali ke Contoh tadi Ada orang Dia kerja Mati-matian Di luar Negeri Dia punya Pacar Yang ada Disini Pacarnya Gak kerja Tapi tiap Bulan Dia minta Disupport Untuk Makan Untuk Bensin Untuk Apalah Gue gak ngerti Banyak lah Kebutuhan Orang kan Untuk Mungkin Gaul lah Segala macem Disupport Karena dia Merasa Kalau gue Nggak kasih Bukan Ngerasa Gue pernah Coba Nggak kasih Dianya Ngambek Dianya Nggak mau Ngomong Nggak Gue Dibanding Dia ngambek Dikasih Terus Diempanin Terus Bahasanya Sampai Suatu hari Dia mengetahui Bahwa Si pasangannya Ini Kerjanya Ngabis-ngabisin Duit Bandel Gitu loh Bandel Bermain Kesana Kemari Gitu Gue Ngomonginnya Supaya Maksudnya Bahasanya Gue pilih Dan gue pikirkan Supaya Nggak terlalu Vulgar Gitu ya Jadi Uang yang diberikan Oleh Si Orang ini Untuk Si Pasangannya Ini Pacarnya Ini Dipergunakan Untuk Dia happy-happy Sama orang lain Ya kan Dia udah Tersakiti Tapi Dikarenakan Orang ini kan Tau Oh lu Sayang Sayang banget Sama gue Lu bakal Kasih apa aja Yang gue Pengen Lu Nggak mau Kehilangan Gue Kalau Lu masih Pengen Gue ada Di dalam Hidup Lu Lu Masih Pengen Lu Masih Pengen Menyebut Gue Sebagai Pasangan Ataupun Pacar Lu Lu Harus Terus Men Supply Gue Terus Mendukung Gue Nah Suatu hari Ini yang jadi masalah Tapi dia udah tau Udah tau si orang ini tuh suka main gila Suka main gila Dan uang yang dia serahin itu banyak di spendnya ke hal-hal tersebut Dia Dimintain Uang lagi Untuk apa Untuk membeli Motor baru Dan Dia tuh gak punya Iya gak punya Maksudnya Dia kan pengen nabung Gitu loh Ini orang pengen nabung Dia juga punya Orang tua Dia Butuh Menyekolahkan adeknya Dan lain sebagainya Ya Yang pastinya Dia Harus Hemat lah ya Harus hemat Harus bisa mengalokasikan Uangnya Apalagi dengan Men support Si orang ini Ya pastinya Dia Mempunyai Ya mempunyai Batas lah Yang setiap orang lah Punya batas Apalagi dia tau Gue udah banting tulang Udah kepala jadi kaki Kaki jadi kepala Terus Gue harus Men support Lo Sekarang minta lagi Uang Untuk mau beli Motor baru Emang kenapa Motornya yang lama Dan dia bilang Udah lama lah Dan lain sebagainya Udah sering rusak Masa ketinggalan Jaman Gue kan pengen keren Dan lain sebagainya Dan Dia maksa-maksa Gitu ya Maksa-maksa Supaya Dia memberikan uang Dan Si Orang ini Tetap sayang Sama dia Dia gak bisa Gak punya uang Gue mau pinjem kemana Dan Dia gak kasih Gue gak bisa kasih Karena Gue gak tau deh Ada kepentingan keluarga lah Pada saat itu Dan akhirnya Si pacar ini Mutusin dia Yaudah Kalau misalnya Lo gak bisa kasih Gue putusin Gue tinggalin Dan dia Dapat Laporan dari Saudaranya Yang tinggal Sekampung Sama si Pasangannya ini Dia ngeliat Si pasangannya ini Lagi sama Orang lain Malam-malam Gitu kan Nah Jadilah Dia Kelabakan Dan dia Ngubungin gue Ya terus Gue bilang Sebenarnya Dari gambaran itu Sudah sangat cukup jelas Kok Lo bisa mempertanyakan Karena dia gini Dia cerita Dia nanya Apa solusinya Gue Gak pernah pengen Ngasih solusi Yang Kayak begitu Gitu loh Gue bukan tipe orang yang Oh kamu harus begini 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 Enggak Karena setiap orang beda Setiap orang Apa ya Menyelesaikan masalah beda Memandang sesuatu beda Mindsetnya beda Karakternya beda Dan lain sebagainya Tapi Satu yang gue Paling Gak Pengen Dan gak Mau Melakukan Adalah Memberikan solusi Yang dari gue Tapi Gue Membantu orang ini Untuk melihat Solusi itu Nah itu kerjaan gue Membantu orang Ngelihat masalahnya Dan Dia menemukan Sendiri masalahnya Karena apa Kalau gue Kasih solusi Dia akan Itu tuh kayak gini loh Kalau orang tuh Minta Minta Ditunjukin jalan Ataupun D D Kasih solusi Tanpa dia mengerti Masalahnya apa Yang ada Di Kedepan-kedepannya Dia punya kemungkinan Melakukan hal yang sama Dan dia Akan Selamanya Mencari jawaban itu Dari orang Solusi itu Dari orang Tandanya apa Dia gak belajar Dari satu situasi Dia gak menjadikan Masalah dia itu Jadi Apa ya Jadi satu pelajaran Sedangkan Yang Selalu gue lakukan Adalah Membantu orang Untuk Sama-sama Bareng-bareng Semaksimal mungkin Lu bisa ngeliat Masalah lu apa Masalah lu dimana Dari Faktor Eksternalnya Salahnya Masalahnya apa Bloknya apa Dari Sisi Dia pribadi Apa yang jadi Penimbul dari masalah itu Penyebab dari masalah Penimbul Penyebab dari masalah itu Sehingga Kalau dia udah belajar Oh iya Kayak gini-gini Nah itu gue tanya Kalau lu misalnya Melihat cerita Karena itu fungsinya Sebenarnya Apa ya Dari Dari Pembacaan-pembacaan gue Gitu ya Di kerjaan gue Yang Yang Di luar podcast ini Dan di Luar yang lain-lain Gunanya adalah Membantu orang Melihat Situasi Kondisi dia Masalah dia Dari sisi lain Dan Bisa menilai Dan nemuin Jalan keluarnya Itu fungsinya Bukan untuk Wah meramal apa Meramal apa Kedepan Apa-apa Enggak Gue lebih menggunakan itu Untuk membantu orang Ngelihat Masalah Lu tuh apa Nah kalau lu lihat Ceritanya Nah kalau lu lihat ceritanya Misalnya Seperti ini Ada orang Diporotin Diancem-ancem Ditinggalin Dipermainin Disengsarain Disuruh kerja Mati-matian Digunain Untuk Kesenangan Pribadi Dan kalau gak bisa Lu Itu gunanya Nah lu Mau ngapain Kalau lu Ngelihat cerita Kayak gini Kira-kira Lu bakal ngomong Apa sama si orang ini Gitu loh Nah itu cara Gue mengajarkan Klien-klien gue Untuk melihat Dari sisi yang lain Nah itu juga Seperti itu Tapi Gak semua Mau Gak semua Mau apa Gak Gak semua Mau Diajarkan Dibantu Untuk bisa Mempelajari Situasi dia Dan bisa belajar Bagaimana Menanggapi Ataupun Menyelesaikan Masalah itu Sesuai Dengan cara Dia Dan yang terbaik Menurut dia Kalau misalnya Gitu kan Lain kali Lu ketemu Orang yang kayak gini Wah ini tipenya Udah sama nih Kayak yang waktu itu Gue dibeginin lagi Oh Gue tidak boleh Membiarkan Diri gue Dimanfaatin Gue gak boleh Ngasih dia Terlalu Gampang Ataupun Terlalu berlebihan Dia harus juga Bisa bertanggung jawab Buat tanggung jawab Dia sendiri Hidup Dia sendiri Ya Dan itu bisa Jadi bahan pelajaran Tapi Banyak juga Yang gak mau Enggak Aku pokoknya Pengen solusinya aja Apa Menurut Menurut Kakak Manggilnya kakak Cih Apa Menurut kakak Jalan keluarnya Apa yang harus Aku lakuin Gue cuman bilang Ini adalah Hidup lu Ini adalah Masalah lu Ini adalah Hati lu Ini adalah Nyawa lu Jiwa lu Intinya adalah Ini adalah hidup lu Orang lain Cuman Bihak Ber Opini Memberikan pendapat Tetapi Lu yang menjalankan Apakah dengan Situasi ini Lu merasa Fine Pastinya enggak Karena kalau misalnya Lu fine Lu gak bakal nyari gue Iya gak bisa Gue terus-terusan Di beginiin Gue udah sakit hati Udah Udah berapa tahun Gue dipergunain Uang gue udah berapa Ilangnya Gue udah banyak Apa ya Dia sampai Ya jadi Apa ya Budget yang semestinya Jadi Biaya dia Supaya bisa Apa ya Mencari Hiburan Ataupun makan Ataupun apa Itu dikat Untuk Men-support Si pasangannya ini Jadi Kadang-kadang Orang udah terlalu Comfortable Gitu ya Udah terlalu Comfortable Dengan Satu situasi Walaupun situasi itu Sudah sangat Toxic Dan sudah Sangat Yang namanya Toxic itu kan Tidak hanya Menyakiti kita Dengan Fisik Kadang-kadang Itu bisa Menghancurkan Meng-consume kita Secara Nggak langsung Ataupun Nggak sadar Tapi dengan Orang Berada Bersama Dengan orang Berada Bersama pasangannya Dan itu Sudah banyak Merugikan dia Dari segi Finansial Dari segi Perasaan Dari segi Pikiran Ya kan Stress Apa segala macem Jadinya kerjanya Nggak bisa fokus Jadinya dia Sering sakit-sakitan Karena Terlalu banyak Beban pikiran Dia jadi Juga Menyebabkan Si Keluarganya Juga punya Apa ya Ya jadinya Nggak bisa Maksimal lah Gitu loh Di dalam Membantu keluarganya Di dalam dia Di dalam dirinya Sendiri Sedangkan orang ini Hanya Fokuskan Kepada dirinya Dia sendiri Tidak mau Saudara-saudara Mencari solusi itu Bahkan Nggak mau Melihat Bahkan Gue tanya Kamu tahu Nggak masalahnya Dimana Dimana Lah Yang kamu Ngomongin tadi Itu masalah Masalah Udah masalah Yang sangat Pelik Kalau gue Udah sangat Komplikated Karena apa Kamu Kamu aja Ngomong Udah Udah Kayak orang Tertekan Stress Segala macem Kamu bilang Kamu udah mau gila Kamu bilang Kamu udah Nggak Nggak sanggup lagi Yang namanya Bekerja Kamu nggak sanggup lagi Hidup Kamu nggak bisa Lagi ngebayangin Masa depan kamu Dan segala macem Dia udah Mempengaruhi kamu Dan udah 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 sampai ke Mentaliti kamu Itu udah keganggu Dan ini adalah Ini adalah masalah Kamu nggak ngeliat Masalahnya di mana Untuk ngeliat Permasalahan dia aja Dia nggak mau Padahal dia udah Ngomongin semua Nah itu gue cerita Ya gue bantu Karena kadang-kadang Ada orang yang Ya mungkin Karena sangking Adanya banyak tekanan Ataupun mungkin Mungkin dia nggak nyampe Gitu ya Tapi Tapi kalau dibilang Nggak nyampe Nggak juga Iya nggak Kalau kita punya Satu Hal Yang bikin kita sakit Gitu ya Misalnya nih Kita nih Digigit Sama kucing Ataupun sama anjing Gitu ya Ataupun sama Hewan apalah Pastinya kan Reflek kita Adalah Menghempaskan Melepaskan Gigitan itu Dari Tubuh kita Supaya Nggak Tambah Kenceng Gigitnya Ataupun Nggak Tambah Parah Ataupun Nggak Mengerusak Kulit kita Dan lain sebagainya Itu kan adalah Reflek Pertama kali Yang kita keluarin Gitu kan Mengkat Nah waktu Lo tahu Bahwa ada Satu masalah Ada Satu Orang Yang Membuat Hidup lo jadi Misereble Dan lo Ngebiarin itu Itu kan berarti Masalahnya bukan Eksternal aja Bukan dari orang yang Ngegigit itu Berarti Kitanya Membiarkan dia Ngegigit kita Dia nyakitin kita Dia merugikan kita Gitu kan Nah itu Gue bantu Untuk melihat itu Tapi tetap Jadi apa Solusinya Ya solusinya apa Kalau kamu ngerasa Ada seseorang Yang menyakiti kamu Kira Kira-kira Dari akal Sehat kamu Atau dari Pikiran kamu Apa yang harus Kamu Lakuin Aku gak tahu Aku bingung Tapi ada Orang-orang Yang Ya itu Dia pengen Orang lain Yang Mencarikan solusi Dia gak mau Karena apa Dia pengen itu Keluar dari mulut Orang lain Itu Itu bukan dari Dirinya dia Dan kadang-kadang Hal ini Dilakukan orang Salah satunya adalah Supaya mereka Tidak merasa bersalah Ataupun tidak mau Disalahkan Kalau ada Sesuatu Sebab Yang terjadi Akibat Dia mengambil Langkah Ataupun Tindakan Ataupun Keputusan Tertentu Gitu loh Begitu Dan itu Banyak banget Termasuk Masalah Waktu gue Banyak memposting Waktu gue diet Waktu gue Ngelakuin puasa Waktu gue Apa ya Ngelakuin Olahraga Banyak orang Yang Pengen Karena melihat Transformasi Yang terjadi Pada diriku ini Mereka pengen Gitu ya Dan emang Once in a while Gue itu Melakukan water fasting Dan water fasting Itu memang Hanya minum air putih Ya Tergantung orang ya Maunya Berapa lama Tetapi memang Ini gak bisa langsung Jump in Gitu loh Biasanya Orang yang Mau water fasting Itu dia ngelakuin Intermittent fasting dulu Untuk beberapa saat Bahkan kadang-kadang Diperlukan waktu Yang cukup lama Untuk ngebiasain Ngebiasain apa Pencernaan dia Badan dia Juga termasuk Pikiran Gitu ya Karena waktu Itu kan kita Ngebild Ngebild Kekuatan kita Ngebild Tubuh kita Ngebild Belief Sistem kita Karena Biasanya Yang bikin orang Tumbang Saat Lagi puasa Itu adalah Pikiran Kebanyakan Ya Itu Apalagi Kalau misalnya Langsung jump in Karena gue pernah Melakukan hal ini Dan itu sangat Sangat Amat bodoh Kalau menurut gue Melakukan langsung Water fasting Dulu awal Karena sangat Kaget Gue tiba-tiba langsung Water fasting Dan emang Jangan lah Jangan ditiru Tapi Karena gue Merasa Gue udah siap Dikarenakan Gue sudah Melakukan Intermittent fasting Dalam cukup lama Bahkan Gue udah omet Sama Eat Stop Eat Eat Stop Eat Itu Makan hari ini Besok Nggak Makan hari Besoknya lagi Besoknya Nggak Gitu Sampai Gue bener-bener Ngerasa Kayaknya Gue udah siap Melakukan Si water fasting Ini Dan Gue lakuin Gue lakuin Pertamanya Awalnya Dua hari Abis itu Gue buka Setelah beberapa hari Coba lagi Tiga hari Abis itu Gue buka Gue buka lagi Terus Istirahat dulu Gue masuk lagi Coba lagi Lima hari Nah sekarang Gue mau coba Yang Apa Ya Bisa Itu Dan itu Ada penjelasannya Gitu Ada penjelasannya Ada Ada Pelajar Ya bisa belajar Cari informasi Dan pengetahuan Banyak kok dokter-dokter Yang Menjelaskan hal itu Bahkan juga mereka Terapkan ke Pasiennya Yang Misalnya ada yang kena diabetes Ada yang kena Bahkan cancer Dan lain sebagainya Gitu ya Karena Di dalam fasting itu kan Kita Rebuild Jadi Badan itu Menghancurkan Sel-sel Yang rusak Terus Dibangun lagi Sama dia Gitu loh Jadi Meregenerasi Gitu ya Meregenerasi Hal yang rusak Gitu loh Di tubuh kita Itu gue lakuin Once in a while Dan Kalau ditanya Misalnya Gile Lima hari Seminggu Ada yang bahkan Berbulan-bulan Ngelakuinnya Kan Tergantung Tubuh kita kan punya Dua sumber Fuel Bahan bakar Satu adalah Yang lu masukkan Kedalam tubuh Satu lagi Yang ada di storage Gitu loh Satu yang misalnya Kalau gue gambarin Di kulkas Ada di freezer Sama ada di Di Apa Di chiller ya Di Kulkasnya Gitu Nah biasanya Kecenderungannya Kita memasukkan Makanan-makanan itu Dari makanan kita Setiap hari Ke Si tempat yang Chillernya ini Gitu kan ya Sehingga itu Yang dipakai terus Tapi kalau Sudah tidak ada Di situ Dia akan Ngambil Persediaan Makanan Yang berupa Fat Itu Dari Si freezer ini Gitu Nah itu ada dua Ada dua sumber Gitu loh Dimana orang-orang Kadang-kadang sekarang Wah Harus begini Harus begini Enggak Badan kita tuh Tidak sebodoh Dan selemah Itu kok Badan itu Badan kita itu Pinter sekali Dia tuh bisa cari Cepat gitu loh Nah Tapi kan Kitanya Kita kan punya Pikiran Kita punya perasaan Kita punya segala sesuatu Dan sesuatu yang sudah Terprogram Di dalam diri kita Dan Kita sudah menjadi Satu kebiasaan Nah itu dia Yang banyak Sekali harus Diadaptasikan Makanya Gue belajar tuh Nggak cuman Satu kali Ngeliat video Atau dua kali Atau cuma Ngeliat satu sumber Udah gitu ya Enggak Karena ini adalah Sesuatu yang pengen Gue terapin Kedalam badan gue Which is itu adalah Hal yang paling Berharga buat gue Gitu ya Karena Ini kan dikasih Sama yang kuasa Gitu ya Jadi harus gue Apa ya Perlakukan dengan baik Dan Gue belajar itu Mungkin Dari awal gue Mulai Perjalanan Diet gue Itu gue Sudah mulai Melihat itu Bahkan Sebenernya Udah tau Bertahun Dua tahunan Lalu Gue udah tau Mengenai si Water fast Fasting Fasting Intermittent fasting Itu gue udah Udah mulai belajar Cuman Masih belum Bisa gue Implementasikan Belum mau Belum mau Gue implementasikan Kedalam kehidupan gue Tapi Gue merasa Mantep Dan gue udah Belajar cukup Banyak Itu gue Nonton Mungkin Ratusan Ratusan Video Kali ya Bahkan ada yang Satu Satu Gue Nonton Berulang Ulang Dan itu Dari segala sumber Dokter ini Dokter itu Dokter ini Dokter itu Jadi gue Cari Gue cari Gue Lihat Misalnya Benang merahnya Gue lihat juga Orang-orang yang Sudah pernah Menjalankan Gue lihat juga Orang-orang yang Sedang menjalankan Karena ada disitu Yang Menjalankan Cukup lama Dan dia Dokumentasikan Setiap Harinya dia Dan gue Ngelihat Oh iya ya Dan Waktu gue mulai Intermittent fasting Udah mulai Omed Dan stop Eat Stop Itu Itu gue Mulai Ngerasain Apa ya Waktu kita Apa ya Satu Satu Sign Dimana Kita bisa Ngelihat Oh Badan gue Mulai Memakai Cadangan Lemak Yang ada Di storage Yang ada Di dalam Badan gue Itu adalah Saat lo Nggak terlalu Ngerasain Laper Dan itu yang gue rasain Waktu gue mulai Fasting ini Waktu gue mulai Ngelakuin Intermittent fasting Waktu gue mulai Tapi Setelah Intermittent fasting Gue tuh nyampe Ke jendela 18 18 Jam puasa 18 18 18 jam puasa Itu dimana Gue mulai ngerasain Iya ya Gue nggak Terlalu Laper Apalagi Begitu gue Omed Apalagi Begitu gue Eat Stop Eat Itu Iya ya Gue nggak Laper Dan itu adalah Sign dimana Badan lo Sudah mulai Switch Ke Fuel yang Satu lagi Dimana dia Mulai Ngambilin Bahan Ataupun Iya bahan lah Bahan-bahan Ataupun bahan Bakar dari Si Freezer ini Dimana itu Sudah mengendap Dimana-mana Nah Baru begitu Udah Oke Kayaknya Satu hari Oke Coba gue Tambahin panjang Oh iya ya Oke Bahkan Sampai Sudah Beberapa hari Masih oke Kalau ditanya Emah lo Maksudnya Lambung lo Baik-baik aja Dulu gue Parah banget Misalnya Nggak makan Dua jam aja Perih Perut gue tuh Perih Udah gelegean Angin Gas gue Udah naik Udah Memunting Gue Tapi sekarang Ya udah Sembuh Gitu Karena bisa Dalam jangka Waktu lama Gue Bisa kuat kok Cuman memang Awalnya adalah Yang pertama Harus Dikalahin Adalah Pikiran kita Karena apa Gue Waktu lagi Puasa itu Bukan berarti Gue leha-leha Gue tetap kerja Gue tetap kerja Seperti biasa Sampai Sore Dan gue tetap Olahraga Olahraganya pun Ya tapi itu sih Kalau gue olahraga tuh Apa ya Gue banyak Gue banyak komunikasi Sama diri gue Oke Masih oke gitu ya Masih oke Sambil lari gitu Masih oke Tapi kalau misalnya I think I have enough for today Nah gue berhenti Gue nggak Bukan yang tipikal Orang yang Maksain 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 Nggak Saat hari ini Gue mau weight lift Gue akan ngelakuin Weight lift Tapi misalnya Besok gue Gue rasa Gue lari aja udah cukup Oh yaudah Gitu loh Dan itu Ya gue Ya itu kan harus Lo Berkomunikasi Sama badan lo Nggak bisa orang lain Yang komunikasi Sama badan lo kan Gitu loh Dan tau pun Misalnya masalah fasting ini Oh gue masih kuat nggak ya Itu kan bukan orang lain Yang nentuin Nah Salah satunya adalah Gue tau bahwa Oh ini pikiran gue Ini badan gue Gitu loh maksudnya Maksudnya adalah Waktu pikiran gue ngomong Aduh aku nggak kuat Gue tanya sama badan gue Are you oke Gitu loh maksudnya Lu baik-baik aja Baik Kayaknya ya Perut gue nggak Nggak rasa lapar Gitu kan Perut gue baik-baik aja Nggak lemes Karena lu tau nggak Begitu lu ngelewatin Beberapa hari Dua hari lah pertama Lu kuasa Water fasting Itu Apa ya Itu kayak Enlightenment Ngerti nggak Lu bisa lebih fokus Lu bisa terinspirasi Dan banyak banget ide Lu bisa lebih kreatif Lu lebih maksimal Itu yang gue alamin Apalagi Begitu gue udah ngelewatin Hari ketiga Hari apa Itu bener-bener yang Lu udah nggak pikir makanan Sama sekali Gitu loh Minum aja Nih minum Minum aja Itu udah Boom Selesai Gue udah Tapi kadang-kadang ada orang yang Misalnya Kalau ada yang pusing Apa-apa Biasanya Kalau hal itu terjadi Biasanya itu Orang yang Memang Terlalu cepat masuk Ke hal Water fasting ini Jadi masih Masih Belum Apa ya Masih belum ready Gitu loh Jadi biasanya Dia minum Electrolite Dia minum Air Biasanya dicampur Dengan Apple cider vinegar Atau Apple cider vinegar Dicampur dengan Himalayan salt Apa Sea salt Gitu ya Satu sendok teh Itu adalah Yang bisa Apa ya Cepat balikin Lu nggak pusing lagi Dan sebagainya Itu berarti Sebenernya sih Intinya Kalau gue sih Nggak minum apa-apa Kecuali air putih Sama kopi Kopinya juga kopi pahit Nggak apa-apa Ada yang bingung loh Nggak apa-apa Lu minum kopi Gue minum kopi Setiap hari Di saat gue Water fasting ini Gue minum kopi Tapi no sugar Cuman kopi hitam Kopi hitam Ataupun teh Tapi semuanya yang Non sugar Nggak ada kalorinya Gitu loh Dan Sebenernya Aim gue Tujuan gue Melakukan fasting Bukan untuk Nurunin berat badan Tapi adalah Sebenernya itu Regenerasi sel Regenerasi Hal-hal yang Mungkin jadi masalah Di dalam badan gue Dan itu Dibangun Di rebuild Lagi Gitu loh Gitu Itu adalah Sebenernya Tujuan Intinya Karena Sekarang tuh Gue udah di tahap I don't really care Too much About my weight Gitu loh Gue bahkan udah Jarang-jarang Nimbang Gitu loh Gue udah Udah gak terlalu Fokus Ataupun terlalu Merhatiin timbangan Gue Kadang-kadang aja Kalau gue inget Gue nimbang Kalau enggak ya Gue biasa aja Gitu loh Dan gue gak terlalu Fokus ke situ Gitu ya Lebih ke Oh pakaian gue udah Lebih longgar lagi Atau enggak Cerana gue udah Lebih longgar lagi Gitu Cuman dari situ aja Gue ngeliatnya Penurunan mungkin ya Yang terjadi Gitu loh Di dalam badan gue Tetapi sebenernya Gue lebih menikmati Apa ya Satu adalah Di saat gue Gue jadi lebih Ngenal diri gue sendiri Lebih ngenal badan gue Karena Apa ya Ya banyak hal lah Nah Itu kan gue pelajarin Sendiri Dan itu tuh gak cuman Orang luar aja kok Yang Banyak Kayak Yang banyak Maksudnya yang banyak Menjelaskan itu Ada kok orang-orang Disini Yang juga Menjelaskan hal-hal Tersebut Tapi Intinya adalah Kitanya mau gak Belajar Kitanya mau cari tahu gak Kitanya mau Gali informasi gak Dan gak ada kok Yang gak bisa kita Gak Gak ada Gak ada hal yang kita Gak bisa gitu loh Kalau kita mau pelajarin Apapun Bahkan gue Gue udah berkali-kali Kali-kali Yang ngomong sama lu Gue itu Sampai sekarang Di usia gue Yang 43 tahun ini Gue menyebutkannya Dengan sangat Confident sekali Di usia gue yang segini Gue tuh masih Belajar banyak loh Bukan Gue masih Belajar bahasa Gue masih Belajar Hal-hal yang Hal yang gue suka Yang pastinya lah Hal yang gue suka Seperti Seperti kalau gue Gue lebih suka Hal-hal yang Astrologi Gitu-gitu Gue masih belajar Vedic Astrologi Yang tadinya gue belajar Tropical Western Astrologi Gue sekarang belajar Ke Vedic Gue belajar Segala constellation Dan segala macem Gitu ya Hal tersebut tuh Bikin Apa ya Bikin kita tuh Terus berkembang Gitu loh Dan gue tuh Belajar bahasa tuh Gak cuma satu Dipakainya kapan Gue gak peduli Yang gue peduli Adalah I like to learn Karena Waktu gue Belajar Gue jadi Fokus ke Hal-hal yang penting Dan hal-hal Yang ngebangun diri gue Hal-hal yang bikin gue Maju Banyak orang Bilang Banyak loh Ini-ini banyak terjadi Dan ini ada di sekitar gue Kadang-kadang gitu ya Gue liatin Ada orang-orang yang bilang Gue gak punya Waktu untuk belajar Kayak gitu Ataupun berlatih Hal tersebut Atau apa Tapi dia punya Waktu untuk Ngeliat infotainment Untuk scroll down Instagram seharian Ngeliat Instastory seharian Dan ngeliat Bahkan bukan cuman Teman-teman Yang artis-artis Dia ngeliatin Youtube Dan lain sebagainya Ya bagus sih Kalau misalnya Emang ada Sesuatu yang lo dapetin Dari situ Tapi kalau misalnya Ngeliat gosip-gosip-gosip Dan akhirnya Itu jadi Juga Satu bahan Yang lo gosip-gosip-gosip Gitu kan Why don't you use Your Precious time Gitu loh Untuk Ya Bangun diri kamu Tapi pasti Pas aku ngomong begini Ada orang-orang Yang juga Berpikiran Ya itu kan Lu Tapi kan gak semua orang Begitu Ada orang yang hobinya lain Ya Kembali lagi Kembali lagi Kepada orangnya Masing-masing Nah Yang tadi gue cerita Masalah fasting Segala macem Kenapa gue ngomongnya Begitu Karena banyak orang Yang nanya-nanya Masalah Hal tersebut Tapi begitu gue bilang Karena gue gak mau Orang ini Cuma denger dari gue Gue pengen dia Lebih mengerti Dan tau Coba dicari Di google Coba dicari Di youtube Lo akan belajar Banyak sekali Responnya Ah gue males Mau mendapatkan hasil Tapi males Gimana dong Gimana dong Gimana dong Ya mereka Ya Ya memang sih Itu terserah orang masing-masing Kembali lagi Tapi Jangan mengharapkan Satu hasil yang maksimal Ataupun Lu bisa mencapai Satu hasil Yang gue pengenin Tapi Lu males Melakukan sesuatu Ataupun Lu males Berusaha Karena itu Banyak terjadi Sekali Di Jaman Gak Cuma zaman sekarang Zaman dulu juga banyak Apalagi zaman dulu Dimana banyak Keterbatasan Kita dulu gak bisa Buka google Gak bisa buka wikipedia Kita gak bisa Punya akses Yang seperti sekarang Bisa Lihat Di youtube Ataupun Dengar podcast Dan lain sebagainya Gue Biasanya Kalau lagi Jalan Ataupun Kalau gue lagi lari Gue dengerin podcast Tapi gue pilih podcast Podcastnya Memang podcast Yang bisa Yang bisa Apa ya Something yang bisa Ngebuild gue Gitu Tapi Kembali lagi sih Ada orang punya pilihan Kan masing-masing Gitu Cuman kembali lagi Yang tadi gue bilang Kembali 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 Terus gue pengen Tutup nih Sebelum gue tutup Kalau lu Pengen punya sesuatu Atau lu Pengen mencapai Hasil sesuatu Terus berusaha Cari informasi Sebanyak-banyaknya Pengetahuan Sebanyak-banyaknya Jangan nyerah Jangan nyerah Lu bayangin Kalau misalnya Waktu lu kecil Belajar jalan Dan lu jatuh Dan lu misalnya Gak bisa jalan-jalan Terus lu berhenti Belajar jalan Apa yang terjadi Lu gak akan pernah bisa jalan Tetapi apa Waktu lu kecil Lu maksa Terus 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 Karena apa Kamu Punya keinginan itu Kamu punya curiosity Gitu ya Kamu Terus mencoba Sampai lu bisa jalan Gitu loh Itu aja sih Oke udah mau masuk Satu jam Terima kasih banyak Buat kalian Yang udah dengerin gue Dan gak bosen Dengerin gue Dari Awal Sampai Sekarang Terima kasih banget Buat waktu kalian Dan Selamat menyambut Weekend Have fun semuanya ya Sehat-sehat Lancar-lancar Salam untuk Orang-orang terkasih kamu Selamat menikmati